Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar atau PDAM Denpasar kembali menyerahkan bantuan sosial CSR. Kali ini bantuan CSR diserahkan kepada penyandang disabilitas dari kelompok usaha bersama Kube Gantarijaya di Gedung Gerahat Nawasena Denpasar. CSR ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUD ke-26 Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar. Bantuan CSR diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar Kedek Agus Arya Wibawa, didampingi Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar, Ide Bagus Gede Arsana, dan diterima oleh Ketua Kelompok Usaha Bersama atau Kube Gantarijaya Inyuman Juniarta. Ada juga dalam kesempatan tersebut pengurus K3S Kota Denpasar. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tersebut berupa bantuan alat kesehatan dan perasarana lainnya. Alat kesehatan meliputi 37 unit kursi roda, 10 unit tongkat kaki, serta peralatan masak untuk mendukung UMKM disabilitas berupa 1 unit rice cooker 20 liter dan 1 unit dispenser pemanas kopi. Untuk mendukung kreativitas berekspresi diserahkan alat musik berupa 1 set sound mixer lengkap, 1 set drum lengkap, 1 set gitar bas, 80 buah kursi plastik, dan 1 unit layar proyektor tripod. Wakil Wali Kota Denpasar Kedai Agus Arya Wibawa mengapresiasi kepedulian perumda air minum tirta sewai kadar badan pasar kepada penyandang disabilitas. Bantuan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mendukung berbagai kegiatan, aktivitas, maupun usaha yang ditekudi penyandang disabilitas. Harapannya para penyandang disabilitas ke depan makin berdaya, mandiri, sesuai komitmen Pemkot Denpasar dalam memperdayakan penyandang disabilitas. Ini adalah langkah-langkah yang kami sangat apresiasi yang sudah dilakukan oleh PDAM. Kemudian tadi sudah diserahkan kepada K3S Kota Denpasar, alat-alat yang sudah disuplai oleh PDAM itu akan segera kita serahkan dan berikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui K3S kami di Kota Denpasar ini. Sementara Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewai Kadarma Kota Denpasar Ida Bagus Gede Arsana mengatakan bantuan ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa melancarkan program-program kerja K3S dalam memperdayakan penyandang disabilitas. Bantuan ini juga diharapkan bisa membantu mempermudah kegiatan para penyandang disabilitas, terutama membantu mereka yang memiliki usaha UMKM agar usaha mereka bisa berkembang serta menjadi individu-individu yang berdaya dan mandiri. Dapat berfungsi, dapat bermanfaat untuk teman-teman disabilitas. Tentunya untuk ke depan, kami dari Perumda selalu akan membantu setiap ada kegiatan. Sementara sejumlah penyandang disabilitas dari kelompok usaha bersama Kubegan Tarejaya mengungkapkan terima kasih atas bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Sewai Kadarma Denpasar. Yang selalu men-support untuk teman-teman disabilitas kami agar ke depan bisa kami dan teman-teman itu sejahtera seperti itu. Dan kami akan menunjukkan nanti bahwa disabilitas kami itu bukan orang lemah dan kami bisa. Jadi kami membutuhkan alat-alat untuk menunjang aktivitas kita karena sudah mulai banyak di sini. Jadi kayak paket meeting, jadi untuk memudahkan sarana teman-teman saja sih, jadi tidak menyuliskan teman-teman disabilitas juga seperti ini. Masih dalam rangkaian hut ke-26, selanjutnya akan digelar berbagai kegiatan sosial dan lingkungan seperti penanaman pohon, bedah rumah, donor darah, dan puncaknya temu pelanggan. Riasa Balik TV Riasa Balik TV Riasa Balik TV Riasa Balik TV Riasa Balik TV